masih masih setengah matang lah itu dilihat lagi jadi setelah kita melakukan promo itu bisa dilihat dari penjualannya seberapa banyak terus respon konsumen atau seperti apa respon pasar seperti apa dari situ kan bisa dikaji pulang misalnya apa yang perlu digenai atau misalnya kursus Mandarin tadi kita buka dengan waktu satu jam misalnya per pertemuan tapi ternyata satu jam itu waktunya kurang cukup untuk memberikan materi yang diinginkan oleh guru misalnya jadi kita memperpanjang jadi dua jam atau seperti apa itu tergantung jadi tetap harus dievaluasi lagi ya setelah kita mempromokan produk baru kita kita harus melakukan evaluasi gimana respon dari asar ini kayak yang saya bilang tadi bisnis itu sangat dinamis jadi kita gak boleh statis kita harus terus mengevaluasi gitu jadi disitu tadi untuk tahap implementasi ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan gak sampai sini paham gimana halo halo jadi tahap implementasi tadi ada berapa ya apa aja apa aja selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aja aja satu tu selamat menikmati service development and testing market testing commercialization post introduction evaluation jadi tahapan tahapan besarnya dari dari pengembangan jasa baru ada berapa ya ada dua front and planning and implementation jadi perencanaan sama implementasi terus masing-masing ada tahapan tahapnya juga jadi yang planning ada lima yang implementation ada empat ada yang mau ditanyakan gak sampai sini oke 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 Saya lanjutkan ya, yang kegiatan baca kedua ini tentang penyajian jasa, kalau tidak kelihatan bisa dilihat di halaman 5.16, jadi disitu proses penyajian jasa, itu kan ada konsep pemasaran jasa sama konsep operasi jasa. Nah, proses penyajian jasa itu pengaturan langkah-langkah penyajian jasa, apa, urutannya bagaimana, dimana, kapan, berapa cepat, kan kayak yang saya bilang kan harus ada prosedurnya, ada prosesnya, nah itu yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan. Nah, terus tentang delegasi, ini juga haruskah perusahaan bertanggung jawab untuk semua langkah atau menjelajikan kepada beberapa perantara, misalnya perlu perantara atau tidak. Terus karakteristik kontak antara konsumen dan pemberi jasa, misalnya kita yang datang ke mereka atau mereka yang datang ke kita, terus habis itu, kan kalau kayak bimbingan belajar itu mungkin selain kita membuka mereka datang ke tempat kita, kita juga menawarkan, misalnya kita bisa datang ke rumah, privat, kalau memungkinkan kita bisa mencari guru yang memang mau seperti itu, kita juga bisa membuka seperti itu, membuka jenis kelas yang seperti itu, jadi kan bisa ada dua, kita datang ke mereka atau mereka datang ke kita. Terus karakteristik prosesnya, itu kayak gimana, terus pengalokasian kapasitasnya gimana, perlu reservasi dulu apa enggak, atau ada antrian, prosedur antrian seperti apa, gitu. Jadi disini evaluasinya bisa oleh konsumen, manajemen, manajer atau karyawan. Jadi kan dalam proses itu, karena jasa itu kan intangible, proses pemberian atau proses produksi pelayanan itu kan harus diatur dengan sedemikian rupa. Nah, kalau kita cuma menjual produk-produk jadi, maksudnya produk kayak misalnya kita jual buku, ya kita kan tinggal menjual buku aja, tinggal ditaruh, misalnya ditaruh di rak atau di apa, nanti mereka tinggal beli. Itu kan gampang prosesnya, tinggal, kayak pembelian biasa, kita mau beli apa aja kan pasti kayak gitu, tapi kalau jasa kan beda. Nah, itu harus kita pikirkan dengan detail, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pelayanan kita ke konsumen. Itu uniknya jasa ya, dibandingkan dengan produk biasa. Nah, disini, ini ada service profit chain. Kelihatan enggak kamarnya? Kalau enggak kelihatan bisa di halaman 5.18. 5.16 disitu, yang pertama internal service quality, ada yang tahu maksudnya enggak internal service quality itu apa? Nah, ya, 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 ya. within the screen. Nah, ya, 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 ya. Hello? Hello? No lah. Hello?